Nah disitu kita informasikan bagaimana keadaan cuacanya, terusannya bagaimana keadaan anginnya, kemudian bagaimana arah kecepatan anginnya, terusannya bakalan cuaca yang akan terjadi bagaimana, nah itu ada itu. Dari ke navigasi, kemudian oleh navigasi disebutkan ke radio pantai, dari radio pantai nanti yang kasih ke kapal-kapal rakyat begitu. Begitupun dengan gempa bumi yang beberapa waktu lalu kita rasakan. Gempa yang berkekuatan 5,6 skala riter berpusat di kelurahan Andonohu. Meski gunjangan gempa itu tidak menimbulkan tsunami, namun kita tetap harus berjaga-jaga, sebab sejarah mencatat bahwa di daerah Andonohu pernah terjadi tsunami sekitar tahun 1800-an lalu. Kalau tahun 2006 kemarin itu sekitar 4-5 kali kejadian gempa bumi yang berpusat di daerah Andonohu. Untuk menindaklanjuti sebagai antisipasinya, kita perlu sosialisasi mengenai bagaimana cara untuk meminimalisir korban itu, mengetahui apa itu gempa, bagaimana cara daripada untuk menghindari korban-korban yang ada. Sudah ada teknologi yang ada di BMG ini untuk mendeteksi sebenarnya sebelum terjadinya gempa? Sampai saat ini belum ada. Jadi kita ini BMG ini hanya mendeteksi setelah terjadi gempa. Setelah terjadi? Iya. Sebelum terjadi belum bisa dideteksi? Belum bisa dideteksi. Terus bagaimana, apapun diselesaikan garap ada semacam sistem peringatan diri terhadap gempa itu? Tapi kalau gempa itu, peringatan dini gempa itu, ya kita pakai ini, untuk seismograf ini saja, untuk mendeteksi daripada gempa itu tadi. Tapi kalau untuk peringatan dini gempa itu, belum ada. Belum ada. Terima kasih banyak korban. Salah satunya yang kita lakukan adalah pelatihan. Oh, gitu. Ada penyakit yang mungkin banyak akan dijadikan. Sebuah NGO yang menamakan dirinya Kocil Indonesia memberikan pemahaman kepada siswa-siswa tentang penyadar tahuan terhadap bencana gempa bumi. Berikut adalah simulasi siswa SMPN 2 Kendari tentang penyadar tahuan terhadap bencana gempa bumi. Ketika gempa dan tanda bahaya dibunyikan, jangan panik. Perlahan-lahan menunduk ke meja bawah, simpan tas masing-masing di atas kepala dengan tujuan, bila guncangan menimbulkan reruntuhan, bagian kepala dapat terlindungi, karena kepala merupakan bagian tubuh yang paling vital. Pertama itu menambahkan bahwa adanya gempa. yang setelah jeda sirinnya pertama, kita mengambil tas dan menaruh di atas kepala kita agar tidak mengenai kepalanya kita. Karena kepala adalah bagian yang vital, yang bisa terkena renung tuhan sekolah, bisa berakibat fatal. Setelah jeda gempa, kita turun melalui tangga dan pergi ke tanah lapang. Jangan mendekati bangunan yang tinggi, supaya kita tidak terkena renung tuhan. Meski dalam keadaan bahaya, mereka tetap menjunjung tinggi kesetiakawanan dan membantu teman lain yang terluka, merawatnya, dan memberikan pertolongan terutama sebelum tim medis datang ke lokasi bencana. Selain itu, mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan memungut sampah di sekelilingnya. Jangan mendekati bangunan yang tinggi, jangan mendekati bangunan yang tinggi. Jangan mendekati bangunan yang tinggi. Jangan melihat ke pompa-jangan yang tinggi. Jangan lakukan ke selanjutnya. Kita akan masuk pulang yang terangkan selanjutnya. Melihat kondisi alam saat ini yang rawan bencana, baik bencana yang terjadi karena ulah manusia maupun karena bencana alam, pihak sekolah SLTP 2 Kendari mencoba memasukkan kurikulum berbasis lingkungan dalam proses belajar-mengajar dengan tujuan memberikan penyadar tahuan sedini mungkin kepada siswa agar selalu menjaga lingkungan sekitar. Dalam upaya penanggulangan bencana alam ini, ini adalah merupakan suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap sekolah mengingat bencana alam akhir-akhir ini khususnya di kota Kendari ini sudah banyak terjadi. Apalagi di SMP2 baru-baru ini itu ada bencana banjir, jadi tidak mustahil nanti pada suatu saat akan ada bencana tektonik atau vulkanik dimana ini akan membawa bencana kalau sedini mungkin kita tidak bimbing anak-anak kita itu karena itu. Jadi upaya-upaya ini sejak tahun 2005 itu kita sudah lakukan, yaitu ketika waktu itu kita ditunjuk sebagai sekolah hijau. Dimana dalam sekolah hijau itu tentu banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk meneruskan dari apa yang dimaksudkan di dalam sekolah hijau ini. Salah satunya di pihak sekolah ini sudah menyusun KTSP, dimana KTSP itu adalah merupakan acuan di dalam rangkaian pembelajaran khususnya di kurikulum KTSP ini. Jadi salah satu tadi ini masuk salah satu kompetensi di KTSP itu. Ya, ini jadi KTSP ini maksudnya ini adalah masuk di dalam menguatan lokal, ya menguatan lokal ini di PKLH. Nah, di dalam PKLH itu salah satunya tadi ini adalah penanggulangan bencana alam. Karena bencana yang sering melanda, diharapkan kita sebagai masyarakat cepat tanggap. Dengan cara terus mencari tahu apa yang menjadi penyebab bencana itu. Apa tanda-tanda bencana, tindakan apa yang harus dilakukan saat bencana itu terjadi dan setelah bencana terjadi. Bencana merupakan rahasia yang di atas. Tak seorang pun yang tahu kapan bencana akan menimpa kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!